Intro Siapa yang udah nunggu film satu ini tayang di Indonesia? Ditulis dan disutradari oleh Guillermo Diltoro yang kembali setelah memenangkan Oscar di film The Shape of Water tahun 2018 lalu. Apalagi ditambah sama jajaran castingnya yang papan atas semua yang mengisi film ini. Kira-kira bakal memenuhi ekspektasi kalian gak ketika nonton? Inilah review singkat Nightmare Alley oleh Sini Aja. Jujur gue belum nonton The Shape of Water ya dan gak tau karakteristik pembawaan cerita khasnya Guillermo Diltoro seperti apa. Tapi dari yang gue liat disini, Nightmare Alley adalah film yang stylish dan menarik perhatian dengan nuansa neo-noirnya yang berkilau dan elegan. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya William Lindsay Grissom yang gue sendiri belum pernah baca sebelumnya, intinya film ini mengangkat semacam psychological thriller yang berfokus ke realitas sisi kelam kemanusiaan. Sayangnya, menurut gue, jalinan naskah dan plotnya terasa kurang menggigit dan intens walaupun ditulis dengan cukup rapi dan detail. Setelah teradeti pembakaran rumah dan mayat ayahnya, Stanton Carlisle yang diperankan oleh Bradley Cooper berujung bekerja di sebuah karnaval. Pelan-lahan, ia mempelajari semuanya. Mulai dari gimana memperkerjakan orang aneh sampai yang paling penting adalah belajar trik menjadi seorang mentalis yang mampu membaca pikiran orang lain. Singkat cerita, ia jatuh cinta dengan gadis listrik, Molly, dan bersama-sama mengejar peruntungan ke kota besar. Suatu malam dalam pertunjukan mereka, psikiater yang menggoda Dr. Lilith Ritter yang diperankan oleh Kate Blanket mulai masuk ke kehidupan Stan. Mereka pun bekerja sama memanipulasi orang-orang kaya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan tanpa sadar konsekuensi yang akan menimpa hidup Stan itu sendiri. Oke, gue akuin, technical aspect-nya di sini adalah hal terbaik yang diberikan Jal Toro untuk memanjarkan kita selama hampir 2 jam 30 menit. Cinematografi, production design, bahkan sound design-nya berada di level yang cukup tinggi dan nyatanya berhasil bikin gue tetap betah nonton walaupun alur atau passing-nya di sini terbilang lambat. Gue juga suka bagaimana paruh pertama film ini adalah sebuah setup yang sangat penting untuk keseluruhan cerita nantinya. Masuk ke paruh kedua, barulah konflik mulai terjadi dan tensi cerita sedikit menaik sampai akhir film. Struktur narasi Daltoro sudah cukup efektif dan cerdas mempresentasikan sisi gelap kemanusiaan yang termakan dan terpuruk oleh ambisi, keserakahan, dan napsu yang didukung dengan penampilan Bradley Cooper yang nggak usah diragukan lagi deh mampu membawakan film ini dengan luar biasa dan penampilan casting lainnya yang sangat meyakinkan termasuk Gat Blanket yang mencuri perhatian di film ini. Sebenarnya, arahan dari Daltoro tetap solid kok. Sayang aja, eksekusi yang diberikan nggak sepenuhnya berhasil menarik perhatian gue. Mungkin salah satu alasannya dikarenakan plotnya yang kurang mulus nih dan terlalu fokus ke pengembangan karakter tokoh utamanya hingga karakter lain nggak dapet jatah yang cukup untuk dieksplore bahkan sebagian masih ngegantung nasibnya. Itulah yang bikin gue nggak bisa sepenuhnya ada ikatan emosional dan invest dengan cerita yang dibawakan di sini. Bahkan dengan paruh akhirnya yang memberikan twist kejutan yang cukup tak terduga tetap terasa kurang cukup kuat dan rasa-rasanya ada sesuatu hal yang terlewatkan. Entah apa itu, pokoknya ada yang kurang aja. Kesimpulannya, Nightmare Alley tetap menjadi sebuah film crime drama thriller yang solid dan layak ditonton. Konsep misterinya menarik untuk diikutin. Saran gue, jangan berekspektasi tinggi untuk film ini. Secara visual sih mungkin terpenuhi ya, tapi untuk storytellingnya bakal hit and miss untuk sebagian orang. Ya, sabar ajalah nontonnya karena akan terbayar di endingnya nanti yang cukup memuaskan. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Elvan Kunyawan, and see you on the next video. Bye.